Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Suatu nikmat yang sangat luar biasa Kita dapat dipertemukan kembali Dengan bulan suci Ramadan ini Dalam Wikipedia Sedekah adalah pemberian seorang muslim Kepada orang lain Secara sukarela dan ikhlas Tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu Sedangkan Sedekah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Artinya Pemberian sesuatu kepada fakir miskin Atau yang berhak menerimanya Diluar kewajiban zakat dan zakat fitrah Sesuai dengan kemampuan si pemberi Secara umum Bisa diartikan pula Sedekah yaitu Mengamalkan harta Atau materi di jalan Allah secara ikhlas Yang tidak mengharapkan balasan Dan semata karena mengharapkan ridonya Manfaatnya antara lain Dapat menghapus dosa Siapa diantara kita yang gak luput dari dosa Pasti setiap kita punya dosanya masing-masing Dan mungkin Pantas disebut sebagai seorang pendosa Nah Karena kita pendosa Nabi Muhammad Nabi Muhammad ngasih hadis khusus untuk kita Yang artinya kurang lebih Kayak gini Nabi Muhammad SAW bersabda Sedekah itu dapat menghapus dosa Sebagaimana air itu memadamkan api Hadis riwayat At-Tirmizi Jadi Sedekah itu bisa menghapus dosa kita Yang pernah kita lakuin Salah satu contoh sedekah Yang gampang itu Senyum Karena dengan kita senyum Maka kita sudah menebarkan kebaikan Kepada orang lain Orang yang bersedekah Biasanya Hatinya itu lebih tenang Dan memiliki rasa bahagia Dan juga Semoga Dengan bersedekah Bisa menjadi Jalan untuk menghapus dosa-dosa kita Yang pernah kita lakukan Selanjutnya Memberi keberkahan harta Jadi Pada hakikatnya Harta yang kita keluarin Buat sedekah Insya Allah gak bakal ngurangin Sedikitpun Malah bakalan bertambah hartanya Apalagi Kalau kita menjedekahkannya Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Seseorang yang mengeluarkan harta Tidak lantas Menjadi miskin Dalam hadis juga dijelasin Kayak gini Harta tidak akan berkurang Dengan sedekah Dan Seorang hamba yang pemaaf Pasti Akan Allah tambahkan Kewibawaan Baginya Hadis riwayat muslim Selanjutnya Disediakan Pintu khusus Oleh Allah Untuk masuk surga Berbahagialah Buat kita semua Karena Allah Udah nyediain pintu Pintu khusus Untuk kita semua Yang suka bersedekah Hal ini Tertulis pada hadis Orang yang memberikan Atau menjumbangkan Dua harta Di jalan Allah Maka Ia akan dipanggil Oleh salah satu Dari pintu surga Wahai Mbak Allah Kemarilah Untuk menuju Kenikmatan Jika ia berasal Dari golongan Orang yang suka Mendirikan sholat Ia akan dipanggil Dari pintu sholat Yang berasal Dari kalangan Mujahid Maka Akan dipanggil Dari pintu jihad Jika ia berasal Dari golongan Yang gemar bersedekah Akan dipanggil Dari pintu sedekah Hadis riwayat Bukhari Dan hadis riwayat Muslim Selanjutnya Mendapatkan Naungan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Di akhirat Nanti Ketika hari Kiamat tiba Semua manusia Dikumpulkan Di padang masyar Jarak manusia Dengan matahari Sangatlah dekat Ketika itu Manusia akan Kepanasan Kecuali Orang-orang Yang diberikan Naungan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di antaranya Adalah Orang-orang Yang rajin Bersedekah Ini tercantum Dalam hadis Rasulullah Sallallahu alaihi salam Yang artinya Seorang yang bersedekah Dengan tangan kanannya Lalu Ia menyembunyikan Amalnya itu Sampai Tangan kirinya Tidak mengetahui Apa yang disedekahkan Oleh tangan kanannya Hadis Riwayat Bukhari Wa'allahu'a'alam Wabilahi Taufiq walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh